Halo pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Sejumlah informasi menarik sudah kami rangkum untuk melengkapi kebutuhan informasi Anda. Bersama saya Geng Widya, inilah News FTV Jember selengkapnya. Pemirsa seorang pria di Jember Sabtu pagi ditemukan meninggal dunia mengapung di permukaan sumur dalam rumahnya. Polisi mendatangkan tim Inafis untuk melakukan olah tempat kejadian sebab korban terakhir terlihat keluarga dua hari sebelum akhirnya ditemukan sudah tak bernyawa. Peristiwa ini terjadi Sabtu pagi di Dusun Kerajaan Kidul, Desa Curah Lele, Kecamatan Balung Jember. Seorang pria yang diketahui bernama Indra Sudiono, 55 tahun, ditemukan meninggal dunia mengapung di sumur sedalam 3 meter. Sumur tersebut berada di dapur rumah korban sendiri, di mana korban selama ini memang tinggal seorang diri. Polisi yang mendapat laporan dari warga langsung mendatangi lokasi. Aparat berwajib pun harus mendatangkan tim Inafis Pol Resumber untuk melakukan olah tempat kejadian perkara. Sebab berdasarkan keterangan keluarga korban kepada polisi, terakhir kali melihat yang bersangkutan dua hari lalu sebelum akhirnya ditemukan meninggal dunia. Beberapa tetangga dan saudaranya, bibiknya, mengatakan terakhir melihat yang bersangkutan di hari Kamis sekitar jam 19.00. Dan tadi bibik korban merasa curiga karena dari hari Kamis malam itu tidak ketemu yang bersangkutan. Dan setelah dicek di dalam rumahnya, tercium aroma yang menyengat. Dan akhirnya si bibiknya ini mengajak tetangganya untuk mengecek lebih dari sini. Hasil olah TKP yang dilakukan polisi tidak ditemukan tanda kekerasan pada tubuh korban yang memiliki riwayat gangguan jiwa. Dugaan sementara korban terjatuh dan pingsan hingga akhirnya meninggal dunia. Pihak keluarga pun telah menerima kejadian ini sebagai musibah dan telah menandatangani pernyataan tertulis kepada pihak berwajib. Jasad korban tidak dilakukan otopsi dan langsung dimakamkan tak jauh dari rumah duka. Tim Liputan, News FTV Jember melaporkan.